Intro Selain menjadi tempat untuk berlindungnya biota laut dan menjaga agar tidak terjadi abrasi, ternyata budidaya mangrove dapat juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satunya budidaya mangrove kelompok Yonasu di Jalan Victoria, Kota Sorong, Papua Barat. Kegiatan budidaya mangrove yang ditekuni masyarakat setempat ini ternyata datang dari salah seorang pria parubaya yang tinggal di Jalan Victoria, Kota Sorong. Berkat ketekunannya ternyata usaha budidaya mangrove ini dapat memberikan pekerjaan bagi keluarganya sendiri. Setiap harinya mereka bisa memproduksi puluhan mangrove di tempat budidaya mangrove itu, mulai dari mencari benih dalam hutan bakau dan pengambilan tanah pada saat surut, hingga menjaga agar tanaman mangrove tidak rusak. Bahkan kelompok usaha mangrove milik Yonasu ini sudah bekerja sama dengan pemerintah, yang mana setiap hasil budidaya mangrove mereka akan dibayar oleh pemerintah dalam bentuk upah setiap bulannya. Dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama di tengah pandemi corona. Jadi tiap hari kalau tidak ada apa yang saya mau berikan mereka, tapi hanya sebagai orang tua, sebagai tetek, saya hanya siapkan gula untuk kami minum sama-sama dan kami kerja. Saya katakan bahwa nanti satu kali ada orang yang datang bayar, kita panin, kita rasakan dia punya hasilnya. hasilnya, mereka ikut karena cucu, anak-anak, anak-anak dalam rumah, jadi mereka tidak pikir apa-apa. Setiap hari kami bekerja begitu saja. Tapi saya syukuri bahwa Tuhan itu maha besar. Nantinya setelah disumaikan selama kurang lebih tiga bulan, tanaman mangrove ini akan dibeli oleh sejumlah instansi dan akan ditanam pada area yang sering terjadi abrasi. Oto Gianto, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Terima kasih.